Intro Shalom pemeriksa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi dalam pelajaran sekolah sabar 10 menit Pelajaran ketujuh dengan judul Kunci kepada kesatuan keluarga Sebagai ayat tafalannya tertulis dalam Johanes fasal yang ke-17 ayat 21 Kirman Tuhan berbunyi demikian Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Saudara pemirsa kita akan pelajari Apa yang dimaksud kunci kepada kesatuan keluarga Kalau dikatakan kunci berarti ada sesuatu yang penting Untuk bisa membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang utuh dan bahagia Yang memiliki kesatuan Kehidupan keluarga menunjukkan berbagai musim dikatakan Kehidupan yang berbeda bagi orang yang berbeda Bagi ayah dan ibu Kehadiran anak-anak dalam kehidupan mereka Merupakan satu perubahan yang besar dan sangat disyukuri itu terjadi Dan untuk anak cucunya tentu saja dari yang tidak ada menjadi ada Sesungguhnya dikatakan satu masa peralian yang besar Kemudian juga anak-anak melewati berbagai tahap kehidupan Sampai mereka meninggalkan rumah Tentu saja mereka akan memiliki anak sendiri Ini adalah satu perubahan Dari keluarga yang pertama memiliki anak Lalu anak itu akhirnya menikah dan memiliki anak yang berikutnya Tetapi bagaimana untuk supaya keluarga itu memiliki keluarga yang menyatu Yang pertama adalah Kristus sebagai pusat Kita membuat di rumah tangga kita Kristus itu adalah sebagai senter atau pusat di dalam segala sesuatunya Salib Kristus mengangkat penghalang yang memisahkan manusia Satu dengan yang lain Dinding yang memisahkan para penyembah dalam baik suci orang Yahudi Laki-laki dan perempuan Dan orang Yahudi dari orang yang bukan Yahudi Menggambarkan persatuan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Kristus Sementara kita menjadi suami dan istri Dari kepribadian yang berbeda Ketika telah menikah Maka hati itu harus disatukan Dan Kristus sebagai pusatnya Makin dekat kita datang kepada Kristus Dikatakan semakin dekatlah kita kepada satu sama lain Itu sebabnya ketika Yesus kita buat di tengah-tengah Maka ketika ada masalah Kalau kita menjauh daripada dia Maka pribadi, pria, dan wanita akan menjauh Tetapi ketika ada masalah di dalam rumah tangga kita Ketika masalah itu kita tahu susah untuk diselesaikan Kita datang kepada Yesus Maka dua pribadi itu ketika mendekati Yesus Maka mereka bisa akan menyatu Antara ayah dan anak, suami dan istri Kristus berdiri sebagai penengah Apakah mereka mampu mengenalinya atau tidak Kita tidak bisa membuat kotak langsung di luar diri kita Kecuali melalui dia Firmannya mengatakan dan melalui kita mengikuti dia Saudara pemirsa Berbahagilah saudara yang beriman kepada Yesus Yang menempatkan Kristus sebagai pusat Segala sesuatu di rumah tanggamu Yang kedua adalah menjadi satu melalui kasihnya Ketika engkau telah menerima Yesus Sebagai pusat dalam segala hal di rumah tanggamu Maka salah satu yang dari yang sekian banyak Yang kedua adalah menjadi satu melalui kasihnya Kasih yang bagaimanakah yang kita dapatkan dari dia Saudara pemirsa kesatuan diantara pengikutnya ada dalam pikiran Yesus Dalam doa ini mengalami kasih agape adalah penting bagi kesatuan ini Kasih agape ini adalah kata Alkitab untuk kasih Allah digunakan dalam doa ini Dan kasih agape ini adalah merupakan kasih yang sifat alami Allah Dan itu dimiliki oleh Allah Walaupun Allah memiliki kasih agape Dia meminta kepada kita Pasangan yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus Memiliki kasih sebagaimana Allah mengasihi kita Oleh sebab itu supaya kita satu di dalam Yesus Maka kita harus menghidupkan kasihnya Sebagaimana dia telah mengasihi anda Sebelum saudara dan saya mengasihi dia Itulah luar biasanya Allah yang telah mengasihi kita Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Yohanes Kita melihat kisah tentang Yohanes Yohanes adalah murid Yesus Yang menulis kata-kata ini Yang dulunya adalah seorang yang angkuh Oleh saja diantara pasangan suami istri ada yang angkuh Dan dia adalah seorang yang haus akan kekuasaan Suka mengkritik dan bertramen panas Tetapi ketika dia menerapkan kasih Allah di dalam kehidupannya Dia berubah total menjadi seorang yang sangat-sangat mengasihi Setiap orang yang dia jumpai Bagaimana supaya kita memiliki kesatuan Kita hindari egois yang ada pada diri kita Sebagai manusia kodar kita telah dirusak oleh dosa Itu sebabnya pribadi, pria, dan wanita itu memiliki rasa egonya masing-masing Dan ini yang harus dihindari Dikatakan dan barangkali contoh terbesar dari kerusakan itu adalah kutukan keegoisan Itu sebabnya sekarang ini manusia memiliki rasa egonya sangat-sangat tinggi Dan itu masuk di dalam sebuah rumah tangga Dan kalau kita sebagai umat Tuhan Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kita tinggalkan rasa ego kita Sebagaimana Tuhan kehendaki Karena keegoisan itu adalah penghancur keluarga Tentu saja Yesus datang untuk mengubah hal ini Firmannya menjanjikan kita bahwa kita melalui dia tidak harus dikuasai oleh itu Oleh keegoisan kita Kalau sudah Yesus kuasa roh kudus yang menguasai kita Percayalah bahwa keegoisan kita bisa kita tinggalkan Seperti yang ditulis Ellen Jowai diatas Jika kesombongan dan keegoisan dikesampingkan Begitu banyak masalah dapat diselesaikan dengan sangat cepat Jauh sebelum hal tersebut bernanah dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat buruk Kalau sekiranya di gereja di rumah ada persoalan Sehingga persoalan itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya Sebelumnya untuk menghindari itu kita harus tinggalkan keegoisan Lalu yang berikutnya adalah kepatuhan Apa yang dimaksud dengan kepatuhan Kata tunduk dalam Epesus pasal 5.21 berarti menempatkan diri dengan rendah hati Dihadapan orang lain atas dasar pilihan sukarela Jadi dihadapkan kepada kita sekarang ini Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga kita Supaya keluarga kita memiliki kesatuan Yaitu kita harus tunduk Prinsip rumah tangga tempat untuk membuktikan kepatuhan Kristus adalah di rumah Jika prinsip-prinsip ini berhasil disana akan membuat perubahan yang mencolok di gereja Kadang-kadang persoalan-persoalan yang kita hadapi di rumah Itu sebenarnya bisa diselesaikan Jika kita memiliki kepatuhan atau tunduk satu sama lain Tetapi jika ini tidak ada Maka ini juga akan bermasalah ke dalam gereja Karena persoalan-persoalan di rumah tangga Bisa berdampak juga ke dalam persoalan-persoalan di gereja Menghidupkan cinta yang kita janjikan Ini yang terakhir dari sekian banyak hal yang bisa menyatukan keluarga Apa yang dimaksud menghidupkan cinta yang kita janjikan? Ketika kita memiliki janji-janji sebelum menikah Atau janji yang sudah menikah Maka inilah yang harus kita hidupkan Akhirnya dikatakan persatuan dan kesatuan keluarga bergantung pada komitmen anggota keluarga Boleh saja mereka sudah berkomitmen di dalam kehidupan mereka Tetapi mereka tidak melakukan komitmen itu Namun Allah meminta kepada kita Sebagai keluarga Kristen Komitmen di dalam keluarga dimulai dengan komitmen dari pasangan yang menikah Untuk peduli satu sama lain Saudara pemirsa inilah beberapa hal yang bisa membawa keluarga kita memiliki kesatuan Ketika kita berkomitmen kepada orang lain Seperti dalam pernikahan atau dalam membuat keputusan Atau untuk mengadopsi seorang anak Harus ada penyerahan diri Dan menentukan pilihan untuk masa depan Dan sebagai perangkuman dari pelajaran ini Diingatkan kepada kita Bahwa makin erat persatuan para anggota keluarga di dalam rumah tangga Maka pengaruh para bapak dan ibu Serta anak-anak pria dan wanita ditinggikan Dan kegunaan pengaruh itu semakin meluas keluar rumah tangga Oleh sebab itu dikatakan lebih lanjut Rahasia persatuan keluarga Yang menyebabkan perpecahan dan perselisian di dalam keluarga Dan di dalam jemaat ialah Pemisahan diri dari Kristus Datang mengampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu sama lain Rahasia persatuan yang benar di dalam jemaat dan di dalam keluarga Bukanlah cara diplomasi Bukan usaha manusia yang gaib Untuk mengalahkan segala kesukaran Mungkin banyak daripadanya yang akan berjasa Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Semoga kita bisa menjadi keluarga Yang senantiasa disatukan oleh Kristus Karena Kristus yang terutama kita buat di dalam kehidupan rumah tangga kita Kiranya Tuhan yang memberkati kita Tuhan yang menyatukan kita Damai sejahteranya bersama dengan kita Mari kita berdoa Bapak yang di sorga terima kasih Kembali kami panjatkan pada saat ini Oleh karena kasihmu yang luar biasa Telah memberikan kami kesempatan Untuk membahas pelajaran sekolah sahabat pada saat ini Kiranya kuasai kami Agar beberapa hal yang sudah kami dengarkan Bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Terlebih Yesus merupakan prioritas yang utama di rumah tangga kami masing-masing Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Damai sejahtera memenyertai mereka Sehingga ada sukaji dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Inilah doa kami kami persembahkan Hanya melalui anakku Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kami Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!